Oke, kita mulai dari, ini, awas ya, Pak. Silahkan, awas. Apa komplikasi yang paling mungkin dalam kehamilan? Nyonyain 30 tahun hamil G1P0A0 datang dengan keluhan keputihan yang tidak berbau sejak 7 hari yang lalu. Dari pemiksaan V, vagina didapatkan keluh sel positif. Apa komplikasi yang paling mungkin dalam kehamilan? Maksudnya, ini, bakterial vaginosis maksudnya. Ya, berarti ada infeksi. Masalah infeksi, biasanya, dia karena, nah ini usia kehamilannya belum tahu berapanya. Ya, ini merangsangin ini, ya. Dari Choreo Amnionitis, beradang dari selaput ketuban, ya. Nah, itulah jadi dia pecah, bisa lahir rematur. Dari 27, suci, ya. Apa obat yang diberikan untuk menjaga efek buruk dari peserangan gini? Nyonyain X, 25 tahun, G1P0A0, umur kehamilan 32 minggu, dan nilai yang kandang sehat, datang ke BGD, rumah sakit, dan kekauan sesama nafas, dan disertai pengisi 21 Januari. Setelah melakukan peluang ini, setiap bulan, sejak pahamannya, kalian bisa dapatkan diizir dan ekspirasi manjang. Kemudian konsul ke dokter, dan diperkirakan akan terjadi peserangan dini. Apa obat yang diberikan untuk menjaga efek buruk pada peserangan tersebut? Pematangan paru, ini maksudnya. Oh, deksa. Iya, udah, deksa. Ini golongan steroid. Tapi memang ini jebaannya B sampai E. BCD, ya. Ini steroid. Cuman kalau, biar, seandainya, kalau kalian memang lupa, lupa dengan hapan deksanya, kalau prednisone ini kan biasanya untuk SN, gitu. Nah, kita mau eliminasi ya. Methyl, metoprednisolon, lebih sering ke asma, atau, kalau di puskes sih, metyl sama deksal, memang yang terjadi. Untuk OA. Hidrokortisan, biasanya salep. Nah, salep utama, ini untuk sediaan ke asma, ini berunkodilator. Nah, lanjut ya. 28, Aisyah. Apa kemungkinan penyebab IUGR pada Janin? Seorang wanita usia 24 tahun, G1 PNU ANU, usia kehamilan 28 minggu, datang ke klinik untuk melakukan ANC pertama. Pasir menyangka menggunakan alkohol maupun obat terlarang. Pasien merokok sekitar 2-3 batang per hari pada awal kehamilan. Pasien pernah diobati dengan antibiotik akibat keputihan saat usia kehamilan 6-8 minggu. Pasien mengalami kenaikan 9 kg dalam kehamilan ini. Pada penulisan tanda vital, didapatkan tekanan darah 138.86, di 94 kali, RR 18 kali, suhu 36,7. Pada penulisan fisik, didapatkan TFU 23 cm. USG menunjukkan FV jainin kurang dari 10% dari perkiraan berat berdasarkan usia gestasi. Jainin menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang simetris. pertumbuhan janin terhambat. Kalau kita eliminasi yang A, kurangnya kenaikan Bb. Ini sebenarnya lebih petunjuk. Petunjuk PJT. Kalau yang lain infeksi in utero. Infeksi putihan awal ini masih mungkin. Kalau hipertensi, masih 138 per 8. Di bawah 149. Nah, ibu merokok sebenarnya oke lah. Tras oksidatifnya kalau kita asumsi. Kalau hamil tunggal ya. Jadi antara B sama D ini. Kalau kita lihat, baca ulang lagi. Alkohol, menyangkal. Merokok. Antibiotik. Sebenarnya lebih ke merokok. tapi dia milih ini ya. Infeksi in utero. Nah, ini lah. Jadi simetrik. Simetrik dan asimetrik. Kalau simetrik ini. Keyword-nya kayaknya. Sebagian besar intrinsic. Infeksi obat. Early onset. Kalau kata tadi masih normal. Kalau kasus kita masuk yang infeksi ini ya. Oke, kalau yang asimetris, ini dari placenta. Placentanya misalnya dari kasus placensi. Anemi. Asimetrik. Jadi dia dan dimulai dari trimester ketiga. Kalau dari soal kita, 28 minggu masih 7 bulan ya. Masuk trimester. trimester ke Uwan ya. Tapi memang dia kalau dari anemesis kan dari awal kehamilan ini infeksi-nya tadi. Nah, itu cocok jadi. Simetrik. Oke, infeksi. Oke, rokok ternyata memang nggak dihubungan di sini ya. Sebenarnya rokok itu bisa untuk abnormal test chromosome dari si transseksidatis. Tapi tidak terlalu berhubungan secara langsung mungkin. Jadi tidak dipilih. Oke. Habis ya. 29. Tata laksananya adalah V31P0A0 umur kehamilan 10 minggu datang dengan keluhan keluar darah dari jalan lahir. Setelah itu pasien juga mengeluhkan keluar daging dari jalan lahir. Pada saat itu pemirsa inspekul didapatkan ada jaringan OUE. laksananya tertutup sudah ini. Ini tertutup jaringan. Daging. Kemungkinan observasi ya. Habis sudah komplit ini. Tapi dia datang dengan keluar darah dari jaringan. Berarti kemungkinan masih incomplete. Berarti masih ada sisa. Jadi itulah di vakum manual. ada ini teorinya memang incomplete. Lihat usia dulu sebenarnya. Usia kehamilan dan perdarahannya. Kalau usianya kurang dari 16 minggu lihat ringan atau berat. Perdarahan ringan atau berat sebenarnya dari TTP-nya bisa jadi patokan. Kalau di kasus ini tidak disebut secara rinci. TTP-nya 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 jadi itulah di alasan C. Porset vakum manual kuritas setajam alternatifnya. Atau ergometrin. Kita kasih sejenis ini dulu. Oksitosin. Ergometrin untuk pangraksinya. Tapi kalau lebih dari 16 minggu cukup dengan oksitosin. yang menjadi penyebab nyeri ulah hati pada pasien adalah nyonya L 20 tahun G1 P0 A0 hamil 32 minggu datang dengan keluhan nyeri ulah hati sejak 5 hari yang lalu kemudian menjelar ke perut kanan atas disertai dengan nyeri kepala dan pandangan kabur pada pemeriksaan didapatkan tekanan dari 160 per 110 dengan protein urin dipstick plus 3 C 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 nefar karena dari peningkatan tadi apa enzim SGOT SGPT itu regang kaktur glison kak mau nanya untuk kasus ini kan diagnosisnya ini preeklampsia berat itu kalau UKMPPD masih dipakai nggak kak impending eklampsia itu kalau impending itu kan terasa menuju kan masih sih yang nggak dipakai itu biasanya PER yang iklamsi ringan jadi sekarang cuma ada PEB preeklamsi berat kalau ya dia ininya preeklamsi ringan itu ada PE tadi kan yang ini kan preeklamsi ya eklamsi eklamsi kalau dia ada kejam kalau kalau ini apa dia dia ada ini dia ada dia ada kejam tapi dia menuju nah itulah yang ini tadi impending tadi ini ini yang klasifikasi lama kita butuh no basis ini kan dia pakai yang dipstick plus satu sekarang dia cuma ada yang ini tadi ya PEB PEB sama eklamsi sama superimpose ini ya nah ini secara teorinya ya ada ya saya akan tunjukin tabelnya dulu ya dia itu tabel yang nah ini nah ini nah ini ya tabel ini sih yang dipakai sekarang kalau kalau preeklamsi nah ini ini cuma ada yang si berat yang ringan ini sekarang dihapuskan impending masih ada impending kan ini tadi kan nyeri kepala blurt pandangan mata kabur dari epigastrik tapi protein urinya sudah positif 2 jadi sebenarnya impending ini perbatasan antara PEB dan eklamsi itulah dia semakin ke bawah tabel ini semakin arah alepertensi kronis misalnya dia ada protein urinya itulah superimpus superimpus preeklamsi kan usia masih sama-sama kurang dari 20 kalau gestasional lebih dari 20 minggu ya tapi belum ada protein urinya nah itu ya dari tabel ini sih cuman PER yang ini jadi di kasus itu diagnosinya PEB atau impending gak ini 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 Td-nya ada tadi dipstick positif 3 nah nyari kepala tabur nah blood vision sama ini tadi kan blood nah ini blood vision nyari kepala jadi memang mestinya impending eklamsi menuju nyari epigastrik ulu hatinya ya gak lengkap ini memang impending eklamsi ya 30 betul ya impending eklamsi lewat dari PEB kalau PEB ada yang nyari kepala sambung kabur ini ya penanganan penanganan apa yang paling tepat nyanyau 31 tahun G1 penolanor keluhan perdarahan dari kemaluan dengan sedikit jaringan panas sudah terlambat selama 2 bulan dari pemerintahan fisik didapatkan OUE terbuka penanganan komplit ini pemberian antibiotik dan obscen ya ini perdarahan tapi belum jelas masih atau tidak nah itu dan jaringannya katanya masih sedikit jadi kita asumsikan kalau masih sedikit belum lengkap jadi itulah tadi yang kurutas tadi jadi ini abortus apa kalau OUE terbuka OUE terbuka berarti masih kemungkinan antara si komplit dan juga iminent cuman kalau iminent itu baru bercak-bercak darah kalau bercak-bercak darah nah itu jadi ini antara si iminent dan komplit kalau kasus ini kalau OUE 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 tertutup sorry sorry kagak ulangi OUE tertutup dia komplit komplit atau iminent nah ini yang kasus ini kalau dia terbuka berarti dia antara incipient atau in komplit nah cuman bedanya kalau incipient darahnya yang lagi deras jaringannya belum ada kalau si incomplete sudah mulai ada jaringan nah itu ya dan perdarahannya memang masih tentunya masih berlangsung jadi kita bayangkan bahwa darah itu duluan darah darah duluan dan istilahnya pembuka dan penutupnya ya itulah jadi biar jaringannya bersih kita pilih yang kurat hasil lanjut deh 32 ya suci lagi dong saja karena sudah sejak 4 bulan ini mulai dan munta hebat ketika dalam darah 1960 nadi 100 suhu apebis bundus uteri terletak antara umbilicus dan proses kodeus hipnosis yang paling tepat adalah kemungkinan mola ini kehamilan positif tidak berarti ada perdarahan hundus di umilikus jadi maksudnya melebihi TFU kehamilan 16 minggu baru 4 bulan tapi TFU lacak 7 bulan ya mola idatirausannya kan keganasannya jadi jauh lebih besar sebenarnya ini memang dikasihnya bagus perdarahan antifartum abortus incomplete incomplete berarti OUE masih terbuka kewetnya hiperemesis bukan perdarahan muntah-muntah blighted opium opium kosong biasanya karena gangguan kromosom pada sperma misaborsion dia sudah tidak ada DJJ tapi tidak ketahuan biasanya oke oke penyanyi R33 fawas ini kan apa yang dilakukan adalah penyanyi R33 dan positif kanan bawah kemudian dijumpai memuntah positif terakhir 6 mingguan 6 mingguan lalu pada permintaan di 100 rr18 memikir fisik dijumpai masa di suprapubik pendarahan perpagina positif berwarna merah kecoklatan servis latasi laku 12 menonjol dan nyeri 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 sosif ya ini berarti kemungkinan 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 ektotik kemungkinan ektotik lihat dari tensi 80-60 dan dari soal ini baru nyeri baru nyeri jadi itu lah tapi ada gejala shock kemungkinan dia sudah terganggu KET jadi ya kita buka tapi itulah koreksi dari definitifnya si selping ektomi ini karena selping itu kan tubah tapi untuk RL menormalkan tensi dulu karena kalau masih shock kita loading ini kan harus general anestesi nah itu kardiofaskulernya hipofolemic itu bahaya intraoperatif bisa meningkatkan morbiditas jadi kita pereksi cairan dulu baru konsul OK stabilisasi dulu ini afem 12 ya rektoterin OK next Hafiz diagnosisnya adalah nyonyawe 22 tahun nyari barut hebat sop pembelian fisik didapatkan tekanan darah 80 per 60 nadi terabal lemah palpasi ablamen tegang wanita tersebut minori selama 2 tahun 2 bulan nadi barut nadi terabal lemah lemah pasti abdomen ini sudah shock betul tensinya nurun mandi lemah ini tidak jelas abdomen tegang betul memang ke peritoneum keyword untuk peritoneum oh ini yang menambahinya amenore amenore tidak tidak mens berarti keyword untuk sebenarnya ini pregnancy test positif ACG hamil ini kemungkinan dedenya hamil biasanya kalau sebenarnya hamil dengan yang adanya shock ini sudah pecah kayak itu tadi kehamilan ektopik terganggu kalau kehamilan ektopik terganggu ini hati-hati ini tadi kan lokasinya di tuba kita memang kalau secara anatomi balik ke anatomi lagi kalau ini kan ovarium ovarium berjalan ovarium dari oviduk ini tuba nah yang normal sperma masuk fertilisasi di tuba tapi dia bergerak lagi zygote nempel di sini ini yang normal endometrium ini implantasi yang normal kalau yang si ini tadi itulah di tuba tadi kan nah di sini besar 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 pecah dia jadi adalah ruptur tuba nah itu sama lain dari KET kecah tubanya next 35 popi diagnosis diagnosis pada pasien ini adalah nyonyambi 25 tahun belum menikah telah terat haid 10 minggu plano positif mengalami perdaraan per pagina sudah 2 minggu 1 minggu sebelumnya pasien kedukun bayi dan diberikan ramah untuk minum dan dimasukkan ke pagina beberapa hari ini perdaraan semakin banyak dan berbau tidak enak disertai badan panas setelah dilakukan pemerusahaan didapatkan tekanan darahnya 90 per 70 nadinya tinggi suhunya demam 39 derajat sesius fluksus positif bau positif terbuka terabat jaringan 8-10 minggu abortus septic ini dari ini infeksinya ini 36 tiara diagnosis yang paling tepat adalah nyonya T35 tahun datang keluhan perdarahan fleks sudah 5 hari pasien G2 P1 A0 12 minggu sudah perdarahan sudah 5 hari 12 minggu sekarang pasien lemas pemeriksaan fisik tekanan darahnya 120 nadi 84 RR18 S-nya 37 dari pemeriksaan dalam dapatkan tidak ada pembukaan tanda positif diagnosis kalau keywordnya tadi kata kakak yang kalau anak biar mudah dari bukaan nah bukaan sama sebenarnya keywordnya dari jaringan kalau bukaan belum ada itu antara iminan yang maksudnya tertutup cervix masih tertutup kalau tidak iminan itu sudah lengkap nah baratnya tengah-tengahnya positif nah kalau jaringan sudah ada itu di incipient sama di complete sama di incomplete ya nah kalau si incipient belum ada jaringan biasanya ya nah oke kita cuba ini ya analisis dari soal tidak ada pembukaan berarti kemungkinan antara iminan sama complete nah terus kita lihat lagi jaringan belum belum jelas kalau belum jelas kita anggap jaringan belum ada nah jadi yang dapat dua contengan nah iminan ya nah kayak itu sih ya nah betul kan oke jadi kita pakai tabel ini biar lebih simpel ya lalu untuk abortus ya oke ya kebiruan karena ada kongesti haliran darah meningkat di awal kehamilan 6-8 minggu oke 37 ya suci lagi coba total laksana yang tepat adalah nyanyi 27 tahun datang dengan keluhan perdarahan dari kemaluan 2 bulan tidak head disertai dengan keluhannya di pertingan dari sumis antisik dapatkan darah keluar dari ostium uteri senum ostium belum membuka uteri senum besar sesuai keusia kehamilan laksana yang tepat adalah oke itu tadi belum buka ya belum buka berarti antara iminan sama gak komplit tapi dia ngomong ada jaringan belum ini darah keluar membesar sosial kehamilan ini perdarahan jadi pertingan kayaknya baru darah kalau baru darah berarti belum ada jaringan maksudnya nah itu sih dugaan kita tidak ada jaringan nah itulah yo pertahankan ya progesteron ya hormon jadi kalau biar gak bingung pro pro artinya dukung gesteron sebenarnya kata dasarnya gestasi gestasi artinya kehamilan itu sih ya bacer kalau dari kebatnya oke kita lanjut deh TV8 pawas cek cek gak kedengaran paus ya kak oh ya lanjutlah bacalah diagnosis yang tepat adalah banyak datang ke dokter dengan keluhan penerahan parvaginan yang dipicu oleh hubungan seksual penerahan keluar bergumpal-gumpal pasien mengaku telah lambatnya setiga bulan pada pengisahan dalam ramah persil tertutup hasil positif pada pengisahan wisgi tidak tampak intensional abortus komplit ya ini antara paling minan gak kerti tapi kan dipilihkan gak lengkap ini tidak tampak gestasional sec artinya keluarga gumpalan-gumpalan tadi oke Aisyah 39 ya maksudnya saya tepat pada kasus di atas adalah nyagius 23 tahun mengeluh keluar darah banyak dari jalan lahir sebetulnya pasien mengeluh keluar refleks dari jalan lahir sejak satu hari yang lalu pasien merasa hamil 3 bulan dari pasien pemeriksaan sekarang TUMU sesuai dengan dugaan kehamilan pada pemeriksaan PT fluksus positif ostium terbuka 2 cm abortus incipient ada yang terbuka terbuka jaringannya jaringannya sudah keluar belum baru flag ya siap iya benar oke lanjut 40 hafiz pemeriksaan yang perlu dilakukan selanjutnya adalah nyanyi 39 tahun berapa ini kak ini 6 6 6 9 8 minggu datang ke praktik dokter dengan keluhan telur bercak darah dan perut teras semula pada peperiksaan fisik dapatkan tekanan darah 125 per 80 nah di 118 per menit 24 tinggi pundus utari setinggi pertengahan si pesi jalan milik yang pernah dicek ini setinggi ini simpsis dan umbilikal berarti kemungkinan itu lah tadi 12 atau 16 tadi kan kayaknya ini memang keganasan magut standar YSG beta HG untuk follow up kemungkinan keganasan dari placenta antara koreokarsinoma atau mohonlah tadi 41 Aisyah dimana kebiasanya terjadi masalah tersebut penyakit 23 tahun datang menggeluhan perdarahan dari jalan lahir disertai lemah badan tekanan darah 180 nadi 100 R20 suhu 36,5 kahum 12 menonjol dari goyang porsiyo ampula 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 itu bakalopi ampula itu pangkal 80% popi diagnosis yang tepat adalah pasien usia 34 minggu G5 P4 A0 datang dengan keluhan perdaraan dari jalan lahir tanpa nyeri pada perut dokter mendiagnosis ibu dengan placenta previa dan dilakukan SC saat tindakan diketahui implantasi placenta sudah menembus lapisan miometrium hingga ke lapisan serus nah kupal ini kereta oke in kereta placenta a kereta in kereta per kereta urutannya kereta miometrium menimpel baru kalau in kereta in berarti ke dalam bahasa inggris dalamnya keywordnya kalau per kereta sudah sampai serosa karena yang normal placenta itu maksudnya endometrium di atas miometrium apakah diagnosis yang paling sesuai seorang wanita 34 tahun G2P1A0 usia 38 minggu ke IGD keluhan perdarahan per vaginam sejak satu jam yang lalu pasien juga mengeluhnya di perut hebat sebenarnya perdarahan pasien merasakan keram perut yang berhenti mendadak saat perdarahan mulai anak pertama pasien dilahirkan secara SC atas indikasi CTG non-resourcing pada pemeriksaan tanda vital dapatkan sudah shock kemudian pada pemeriksaan fisik didapatkan luka bekas operasi horizontal di bawah umbil likus yang ditekan abdomen tanpa adanya kontraksi sesion janin tidak terabah DJJ 80 kali apakah diagnosis yang paling sesuai usia 34 tahun di 3 3 atau 4 di 3 8 minggu di bawah DJ sekarang di 3 2 jam lalu tersebut pendarahan aktif dan jalan lahir tidak dirasakan riwayat persalinan sebelumnya secara istri dengan pemeriksaan kandas kita dapatkan arah 38 90 90 20 76 terabah jelas bagian-bagian janin apakah terangkat raksana yang tepat ini usia sudah aterem oke terabah bagian janin nah ini kemungkinan ruptur tadi ruptur itu dia setelah setelah di ini di SC di strike jadi angkat lagi dia dia tidak bisa hamil lagi jadi peranaannya di buang di strike karena larau back 45 suci apakah penyebab pedaran pada kasus di atas nyonya G datang ke UGD rumah sakit G3 P2A0 umur 32 minggu dan kron utama pedaran banyak dari yang lahir darah merah segar tidak nyari dan tidak disertai kontraksi uterus td 80 60 nalisa 20 kali per menit apakah penyebab pedaran pada kasus placenta previa pedarahan sebenarnya jernih nah itu tidak nyari segar kalau lo tak rendah itu low low lying nah ini jadi sebenarnya kalau yang si low lying ini dia memang tidak menutup OUI OUI yang si placentanya beda dengan kalau parsial parsial sudah kena OUI komplit komplit malahan kanan kirinya dia ini simetris kalau marginal marginal dia perbatasan istilahnya timbis di pinggir dari OUI hampir masuk margin margin itu batas kalau lo lying sebenarnya normal tapi kalau normal dipundusin di atas jadi dia agak lebih kebawah dari normal itulah namanya dari letak rendah jadi dia sebenarnya kalau letak rendah ini secara logika kalau dia di OUI ada darah segar sebenarnya kecuali kalau dia ada robek atau ini ada masalah bujang itu oke ini kalau 46 ini nah ini tadi ya beda solusi tadi ya dari perut hebat ritaman dari si previa tadi 46 kita percepat ini kalau 47 stiper ini nah setelah laksananya 80 perpalpasi kan sandan menurun tanpa ada masa jadi koreksi ini ya dari tensinya ini tadi cristaloid kalau ini belum ya belum ada laserasi perineum perineum robekan ya kan sampai otot otot perineum agak-agak new meeting tuh ya biar kita kita baca soalnya ya ya ya